Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking Assalamualaikum, baik lagi dengan perwakilan Transcomedy Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan beliau, bapak pembangun sekaligus memperindah Blitang Lanjut, mungkin kita ada sedikit tanya jawab Untuk Pak Joko Pak, kami mau menanya sedikit Untuk Blitang, kedepannya gimana Pak? Blitang secara kawasan ya, bukan pada tingkat cukup kecil Intinya bahwa daerah ini harus menapa tampil terdepan di antara daerah yang ada di regional Kita butuh potensi yang luar biasa Sokoguri perekonomian Blitang ini ada di tangan masyarakat Bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan perusahaan Artinya apa? Kemampuan individu masyarakat itu sejatinya tinggi sekali Hanya yang sudah dipersoalan adalah melemahnya ekonomi di daerah ini Dikarenakan pelarian uang terlalu besar yang keluar daerah Maksudnya itu Pak? Artinya terlalu banyak masyarakat di Pita Oku Timur ini hanya untuk berbelanja Hanya untuk wira rekreasi Itu harus keluar daerah Oh iya maksudnya, jadi kenapa aku ada daerah kalau di Blitang ini ada rekreasi? Ciri-ciri suatu daerah apabila ekonomi ini kuat Itu daya tahan perputaran ekonomi, perputaran uang di daerah ini harus lebih lama Sehingga bisa memutar ekonomi daerah ini dengan luar biasa Makanya saya wujud dari tanda cinta sayang terhadap daerah ini Apapun saya bertaruhkan untuk kemajuan daerah ini Jiwa, raga, finansial, pemikiran Saya curahkan sepenuhnya untuk daerah ini Karena aku memijakan kaki di Blitang ini tahun 90 Sudah 31 tahun Sudah waktunya daerah ini bangkit, berkembang menjadi kota yang luar biasa Benar Pak Baik secara finansial, secara kawasan, maupun secara kehidupan masyarakat Ini aja bagi Pak Jokho baru 10% bagi kami udah indah banget Pak Buat saya ini baru 10% dari apa yang saya pikirkan di kepala saya Masih ada 90% yang harus diwujudkan ke depan Tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak Menyangkut kehidupan masyarakat Menyangkut mesin ekonomi yang bisa diciptakan masyarakat Sehingga mendapatkan nilai tambah dari perkembangan daerah ini Jadi untuk ke depannya mungkin tinggal nunggu surprise-nya dari surprise-nya aja Pak ya Tinggal nunggu hasilnya aja Pak ya Tentunya harapan saya Magnit Atau Semacam Pusat Pusat kegiatan ekonomi sudah didatangi masyarakat Tinggal sekarang masyarakatnya bagaimana Memanfaatkan momentum-momentum yang luar biasa ini Agar bisa menciptakan lapangan usaha baru Dan bisa memberikan peluang usaha buat masyarakat banyak Kalau aku langsung dong Maksudnya tuh dari taman ini aja udah buka lapang pekerjaan Bener Khususnya untuk penjualan-penjualan Angkeringan sebagainya Pak ya Itu udah masuk Sehingga Nilai tambah ini Akan menjadikan daerah ini dikenal secara rasional Ini harapan Harapan dari Bapak? Harapan saya Tapi mudah-mudahan ini menjadi harapan semua masyarakat Khususnya Belitang umurnya Okutimur Amin Satu kata ataupun dua kata untuk Rasa sayang Bapak ke Belitang atau Bapak? Ya Kalau mau menjadi pemimpin Yang berhasil Hanya satu syaratnya Membahagiakan rakyat yang dipimpinnya Amin Katen, katen Oke Kita membangun jalan seribu kilometer Luar biasa Tapi membangunnya di bulan Memang berhasil teknologinya hebat Kekuatan luar biasa dikerahkan Tapi membangun itu buat siapa? Kita tidak perlu wahnya Tapi asas manfaat buat rakyat ini yang terpenting Ya itu untuk mencari lapang pekerjaan dan kemajuan Perekomen masyarakat Ya Benar Oke Mudah Ya Dan harapan saya kepada semua publik Yang bisa menyaksikan video ini Jangan lupa like Desans Comedy Jangan lupa subscribe juga ya Kan Oke Jangan lupa like